Halo musfam, dimanapun kalian berapa Sekarang kita balik lagi nih Dengan gue, Dwi, sebagai orang digital digital Nah, disini kita masih collab nih dengan e-commerce ya Kita masih membahas tentang dunia digital marketing lah Waktu itu kita sempat bicara tentang contoh Contoh seseorang yang masuk ke dunia digital marketing Tapi disini B2C atau business to consumer Langsung ke end user ya Nah, di kasus ini, sekarang kita akan bahas tentang B2B nih Atau business to business Kita sebagai business mau menawarkan business lain Mau menawarkan produk kita ke business lain Jadi produk kita bukan untuk end user Nah, sekarang apakah flow-nya akan sama ya Apakah flow-nya akan sama nih dengan kebaran B2C tentang jualan baju Atau akan ada perbedaan? Oh ya, tentu akan ada perbedaan ya Karena kalau sama kita nggak bikin konten lagi Repot kali ya Bikin konten beda kok sama bahasnya Kita mungkin langsung masuk juga kali ya Kita anggaplah case-nya sekarang adalah sebagai konsultan digital marketing Anggaplah kita sebagai seorang konsultan atau agency mungkin Agency digital marketing yang servisnya cukup banyak mungkin ya Service sosmed, service ads Mungkin teman-teman disini juga sudah pada paham kali sudah pada kena lah Sudah pada kena terekspos pada bisnis-bisnis kayak gitu kan Nah, kira-kira kayak gimana tuh kita bisa dapetin klien Anggaplah kita mulai dari Anggaplah kita baru bikin Atau kita baru masuk nih ke agency Terus kita diminta untuk cari klien Cari klien untuk service kita dan service digital marketing Coba tolong carikan klien-klien supaya masuk ke agency kita Gimana caranya Nah, apa yang harus kita lakukan Kita akan punya 6 framework kali ini Beda dengan B2B Kemarin cuma 4 ya Kita ada di B2B ada 6 Yang pertama masih sama Kita mengidentifikasi produk dan problem ya Kita tahu dulu produknya apa Dan kita tahu kita akan menjawab problem seperti apa Kayak misalnya case-nya di dalam agency digital marketing Pasti problemnya adalah Owner-owner atau manager-manager atau business-business Itu struggling dengan digital marketing kan Mereka tahu digital marketing itu penting Tapi mereka belum tahu bagaimana cara Menyutil hasil digital marketing Dan gunakan itu untuk kepentingan mereka Untuk mendapatkan hasil yang mereka mau Itu problem yang jelas Nah, buat kita apa yang bisa menjawab permasalahan itu kan Ya, berarti sure pasti produk apapun Dari sosmed atau ads atau SEO atau anything Itu pasti kita lakukan untuk menjawab Pertanyaan problem dari bisnis-bisnis tersebut Mereka mau apa Misalnya pembelian saya kurang gitu Apakah bisa digunakan Bisa pakai digital marketing Supaya pembeliannya bisa dapat lebih banyak Kita bisa explore nanti Pakai produk apa aja Dan bisa kita tawarin Kayak contoh ads Itu kan bisa cepat Yang kita tayangin Kita tayangin ads Dan kalau misalnya itu Bisa tepat sasaran Bisa tepat Produknya tepat Audiense tepat Kita bisa dapat purchase lebih cepat Begitu Nah, setelah kita memahami Produk dan problem Ya, kita akan masuk nih Ke audiens Tapi bedanya audiens di B2C Bedanya audiensnya dengan B2C adalah B2C itu kan di data segmented Di data segmented jabatan Ya kan? Di B2C di data itu Di B2B ada Kamu menembak bisnis Mau menembak orang-orang di mana Ingat, kamu dealing Dealing dengan Lo dealing dengan bisnis Dealingnya sama orang Iya kan? Nah, orangnya itu siapa? Apakah managers Owner Atau mungkin Masih staff Tapi sebenarnya Agak gak mungkin sih ya Kalau staff bisa punya Decision power Jadi ya paling managers Atau mungkin headnya Atau mungkin ownersnya Iya kan? Atau mungkin tangan kanan dari ownersnya Kita bilang mungkin co-founder gitu Co-founder ini Ini kan beda-beda ya Karena Kita ambil aja deh dua disitu Manager sama founders Itu kan problemnya beda Kebiasaan mereka juga berbeda Manager tidak Manager tidak merasakan pressure Seperti founder Dia tidak merasakan pressure Pressure investor otomatis Kalau founder merasakan Kalau founder merasakan pressure dari investor Sehingga ya message akan berbeda otomatis Biasanya kalau si Kalau managers Dia bisa lebih Lebih apa Lebih Meticulous ya Lebih apa sih Dia due diligence-nya lebih panjang gitu Kayak lebih Lebih hati-hati Kalau founders Karena dia merasakan Pressure-pressure yang berat gitu Dia mungkin bisa lebih sporadis gitu Keputusannya Lebih sporadis keputusannya Dan bisa Tau-tau berapi-api di awal Dia akhirnya kelar Akhirnya gak jadi gitu Tapi ini bukan solusi yang cocok untuk kita Bisa keluar Kesimpulan kayak gitu Nah Kita kan harus menyikapi ya Berarti Mana yang mau kita jangkau Orang-orang tersebut Kira-kira lebih enak Menjangkau yang siapa Maka menjangkau orang-orang Orang founders Atau menjangkau orang-orang yang manajer Atau mungkin menjangkau orang-orang yang Leaders Team leader-nya Atau mungkin menjangkau orang-orang Bahkan kita bisa Kita bisa menjangkau Apa ya Kayak Contoh kalau misalnya Bisnis yang ingin kita target itu government Kan government itu Mungkin dil-dilan langsung Ada orang tangan kanannya Kan yang dil-dilan Apa kita menjangkau orang tangan kanannya ini Para pencari proyeknya ini Yang kita jangkau Mereka juga akan berbeda Ya kan Concern mereka berbeda semua Masing-masing Nah kalau di case Kalau di case Kalau di case yang biasa Tak handle Yang bisa gue handle Itu Lebih sering Ngetarget Manager-nya Lebih sering Suka menarget manager-nya Karena satu jumlahnya lebih banyak Jumlahnya lebih banyak Ya kan Jumlahnya lebih banyak Dan yang kedua Mereka itu Mereka dipercaya di suatu perusahaan Karena ekspertisnya dia Ya kan Sehingga apapun yang harusnya di manajer katakan Itu yang lebih dipercaya Sama yang di atas-atas yang lagi Karena dia sudah ngerti Si manajer itu ngerti Ada alasan Kalau manajer ini di hire kan Ada alasan Kenapa manajer-manajer ini Masuk ke perusahaan itu Karena opini mereka Lebih kuat Opini mereka lebih dipercaya Maka dari itu Kalau B2B Biasanya gue lebih suka Yaitu market Manager-manajer Nah otomatis Concernnya manajer akan berbeda Ya kan Concernnya manajer dia lebih Lebih definit Gitu Kita gak akan bisa ya Coba Gini Misalnya B2B Ya kan Kita jual Kita jual barang Kita jual B2B konsultan Jika marketing Kita jual solusi Tentang sosmed Kita jual ke manajer Apakah manajer akan care Gitu Kalau misalnya kita ngomong Ramaikan Bisnis Anda Dengan sosial media Manajer bakal Masuk gak Kayak gitu Gak akan Mereka tidak akan ke-hook Dengan yang motil-motil begitu Atau misalnya Dengan konten-konten Oh gitu Kita edukasi dong Edukasi-edukasi Receh-receh gitu Ini adalah Empat metrik yang paling Penting untuk digital marketing Bagi itu Bisa jualannya Ini mereka sudah tahu lah Kalau gak tahu Gak mungkin jadi manager Kalau gak tahu Jadi manager Gimana ceritanya Coba Gitu Nah terus apa Yang kira-kira Problemnya itu Yang care Yang manajer akan care Yang tersebut Case study Kasus yang panjang Ada case study Iya kan Karena memang digital marketing Itu dunianya akan luas Ini kita bicara Indusnya digital marketing Karena kita konsultan Digital marketer Kita pakai case study Apa yang kita highlight Angka 60% Shoppers Lebih Prefer pakai Kalau mereka Sudah melihat Opini dari influencer Nah itu kan menarik Manager juga akan Otomatis melihat Loh ini kelewat nih Dari strategiku Berarti Atau apalagi 90% orang Tidak engage Dengan ads Misalnya Kita ambil study case Dari apa Misalnya dari klien kita Atau dari kita sendiri Kita sudah pernah ngerjain Misalnya Nah itu sudah ngerjain ads Dan memang orang-orang Tidak asal engage Dengan ads Ada kompeten-kompeten Penting di dalam ads Yang harus kita lakukan Yang harus kita perbaiki Begitu Itu adalah contoh problem Yang harus Yang kita itu Tidak sembarangan Harus Tidak sembarangan Nge-upload problem Tidak sembarangan Membahas problem Kalau itu di B2C Mungkin itu oke Karena target kita kan Misalnya yang kaos kemarin Itu kan targetnya Untuk membuat bond Bond dengan Digital Marketer Ya bond itu kan Tidak terbatas Mau dia Orang yang aspiring Belum masuk sama sekali Sampai orang yang sudah expert Yang sudah expert 25 tahun pengalaman Itu kita mau bahas Empat metrik Yaitu akan relate semua Dari aspiring Sampai yang paling atas Kalau kita bicara tentang Emotional bond Digital Marketing Tapi kalau kita bahas B2B Itu tidak akan masuk Kita akan masuk Karena ya Itu tidak menjauh Kebutuhan mereka Begitu Itu yang harus dipakai Contohnya Nah Terus gimana Kalau misalnya Lawan Kalau misalnya Kita mau menjangkau owner Kalau menjangkau owner Bahasanya kan beda lagi Mungkin kita Karena apa Kalau kita menjangkau owner Mungkin ownernya Belum tentu Ngerti-ngerti kita marketing Dia ngerti-ngerti kita marketing Jadi kita tidak Masuknya dari situ Meskipun dia tahu Itu penting Kita tahu itu penting Kita tahu mereka penting Meskipun owner tahu Oh itu kita marketing Kursia Makanya mereka sampai Repot-repot Nge-establish timnya Digital Marketer Saya repot-repot Cari cara Gimana jalannya Jalanin digital marketing Tapi kan belum tentu Dia ngerti Karena apa Owner Owner itu bukan Expert digital marketing Owner ya owner Dia founder Dia expert Di perusahaan Dia bukan Expert digital marketing And itu Sebenarnya That's why Itu kan juga Menjadi alasan Kenapa Kok bisnis kita Ada kan Bisnis kita As consultant Itu ada Karena kalau Semua owner Yang ngerti digital marketing Ya Bubar rumah Agensi digital marketing Ya gitu Karena karena Dabung-dabung itu Makanya kita Hadir Nah Lalu selanjutnya Apa yang harus kita pikirkan Flow-nya Flow-nya B2B Itu lebih panjang Dari B2C B2C mungkin Ya udah Emotional bond Emotional bond terbentuk Kita bisa langsung jualan Paling habis itu Yang kita jual Tergantung lah Apakah itu Memakili emotion Emotionnya mereka Atau enggak Gitu kan Kayak contohnya Kasus yang Waktu itu Gue angkatkan Tentang Account restricted ya Nah itu Mereka merasa Terwakili Tapi enggak dengan Account restricted Kalau mereka Terwakili Dan mereka Bisa menunjukkan Pride mereka Sebagai digital marketer Yang sudah pernah Kena band Facebook Ya Mereka bisa Gitu Mereka akan Spend Tapi kalau B2B Tidak begitu B2B lebih panjang Flow-nya Kayak contoh Misalnya kita Berhasil menunjukkan Case study Case study tadi 60% Orang-orang Atau 60% Shoppers 60% Orang-orang Yang belanja Belanja Di Di internet Itu Mempertimbangkan Opini influencer Misalnya Oke Terus Habis itu Bagaimana caranya Si manager itu Memvalidasi data ini Dan kita baca-baca Oke Good Data ini Tapi pasti Tidak mungkin Kita bisa expect Dari manager itu Langsung Pakai Service kita Sebagai Digital marketing consultant Atau mungkin Infansor consultant Kita gak bisa Langsung kayak gitu Apa yang harus Apa flow selanjutnya Yang harus kita lakukan Ya Kita menawarkan dia Untuk schedule Consultation Kita gali lebih dalam lagi Karena kan Mereka yang mendownload Study case kita Tergantung Bisa aja mereka Kurius doang Dan mereka emang Punya problem disitu Kita harus gali Lewat penawaran Konsultasi ini Kalau memang Ternyata mereka punya problem Ya itu berarti Qualified Qualified untuk bisa kita Closing-in Tapi kalau kita cuma Kurius doang Kita mau closing-in Dan mereka akan Enggak 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 Terus Jadi mereka akan Cari seribu cara Untuk Menolak Kayak gitu Nah itu Otomatis bukan Bukan target market kita Berarti memang benar Tumain aja target market kita Tapi mungkin Belum saatnya lah Belum saatnya untuk di close Nah kalau misalnya Ada kasus kayak gitu Gimana itu Selanjutnya Flownya akan beda lagi Kita akan bercabang Flownya Kalau misalnya Belum Belum siap untuk convert Ya berarti masuk ke data base dulu Masuk ke data base Nanti mungkin bisa kita Olah lagi nantinya Kita olah dengan Strategies lain Atau mungkin kita olah Dengan penawaran Protok lain Kita menceritakan Protok lain Kayak gitu Nah sehingga flownya Itu harus clear Dari exposure pertama kali Dia melihat Sampai closing itu Kira-kira gimana Apakah dia harus Menawati consultation Terus setelah consultation Dia harus Kita Kasih free demo Tergantung nih Butuh free demo Atau enggak Kalau memang Kalau memang Blocker atau barrier Itu terlalu berat Ya demo akan perlu Kayak contoh kita mau Misalnya Kita kasih service Service Social media gitu Sosial dan service Dan service social media Menjawab masalah yang cukup kompleks Menjawab masalah mereka Yang cukup kompleks Mereka kan enggak mungkin Langsung percaya 100% Kita perlu kasih free demo Enggak kasih free sample Enggak sample Dari research yang kita lakukan Untuk bisnis mereka Atau contoh-contoh Konten yang kita Kita Buat Untuk bisnis-bisnis mereka Kalau butuh free demo Kita harus kasih Baru dari secara free demo Free consultation itu selesai Kita bisa Finalize Orang ini closing atau enggak Begitu Dan itu akan lanjut ke Masa permasalahan keempat Dan kelima Permasalahan keempat adalah Establish follow up protokol Protokol dari follow up Kalau untuk B2B Setelah kita dapetin lead Setelah kita dapetin prospek Setelah kita mendapatkan orang yang Yang cocok sama Yang cocok sama bisnis kita Nah itu kita harus Gimana memfollow up orang ini Apa yang harus kita lakukan Gimana caranya Menyocot orang ini Dari awal Dia masuk ke ekosistem kita Sampai kemudian closing Apa yang harus kita lakukan Berapa kali Mungkin kalau satu strategis kurang Mungkin harus 2, 3, 4 strategis Oh iya dong Biar terasa mereka terbentuk Mereka merasa percaya sama kita Mereka merasa Oh memang ini konsultannya kompeten Ya kalau cuma satu doang Strategisnya Mungkin mereka belum Belum percaya ya Karena baru kerjain satu dong Berarti Ya kau cari Company lain lah Konsultan lain yang sudah Ngerjain strategis lebih banyak gitu Dan mungkin strategisnya bisa saja kurang cocok gitu kan Misalnya strategis yang kita bahas Kita cuma bisa nurunin Nurunin biaya Biaya akuisisi gitu Misalnya biaya akuisisi Kita bisa turunin sekitar 30% Mungkin mereka masalah 30% doang Kurang gitu Nah kita kasih lagi strategis lain Yang kita turunin sekitar 90% Misalnya Nah Lalu mereka bisa Mereka bisa noleh Karena ingat ya Kita target itu managers loh Mereka pertimbangannya Akan jauh lebih banyak Lebih prudent Karena kalau mereka gak prudent Mereka dipecat ntar Aku juga manager nih Aku kalau gak prudent Ngecek-ngecekin Ngecek-ngecekin flow Ngecek-ngecekin software Terus habis itu kelewat Jebol ya aku dipecat Pasti Uang-uang perusahaan gitu Nah Lalu akan nyambung ke permasaan kelima kan Setelah follow up Tadi kita establish Kita harus tahu juga Apa definisi dari qualified Ya kan Definisi dari orang di qualified apa Apakah dengan orang yang menerima free demo gitu Atau orang yang menjadwalkan konsultasi dengan kita Itu berarti qualified Belum tentu Kalau belum tentu apa berarti Apa yang menentukan orang ini qualified Kita harus clear dulu Definisi qualified itu bisa macam-macam Tergantung dari industri B2B ya Kalau misalnya di dalam Di dalam consultation Di dalam konsultan digital marketing Biasanya Orang yang kita definisikan sebagai qualified Adalah orang-orang yang sudah kita kirimin quotation Orang-orang yang sudah kita kirimin Informasi harga gitu Informasi quotation Yang bisa lolos oleh quotation Dan untuk bisa sampai quotation Itu biasanya harus melewati beberapa step dulu Jadi jangan gini Ini kesalahan lagi ya berikutnya Misalnya oh Ya quotation itu qualified Terus habis itu sembarang list Dikirimin quotation semua Pinter kalau kayak gitu Jangan kayak gitu ya Karena itu kejadian loh beneran Kita sempat kita sempat kayak Oh orang-orang yang booking konsultasi ini Adalah qualified gitu Eh semua orang dipaksa buat booking konsultasi Apapun ditawarkan gitu Biar orang apapun dihalalkan gitu Biar orang booking konsultasi loh Kan poinnya bukan itu Poinnya bukan itu Tapi kita define qualified ini Biar kita ngerti Oh orang-orang yang berhasil sampai sini Berarti ini qualified Berarti kita harus ngejar orang-orang Gimana caranya supaya Orang-orang bisa sampai qualified Jenis-jenis yang seperti apa Begitu Jenis-jenis konten kayak gimana Kan nanti menjawab Jenis-jenis konten gimana Jenis-jenis targetingnya harus gimana Strategisnya model apa yang harus kita up Terus ntar komisar free consultation Waktu free consultation Apa yang harus kita bahas Apa yang harus kita kulik dari leads Kayak gitu kan Nah balilah yang terakhir Yang ke-6 Yang kita melakukan Planning dong Kira-kira kalau kita sudah ngerti semua itu 1-5 Kita kira-kira Cost yang harus kita keluarin berapa Untuk dapatin audience tadi Untuk menjangkau manajer-manajer Kira-kira cost yang kita butuhkan berapa Apa aja yang kita perlu Buat Tim-tim seperti apa yang harus kita Hire gitu Atau kita kalau mau pakai agency Agency model gimana gitu Kalau misalnya kita B2B Mau pakai agency juga gitu Bisa loh Cuman rantai Rantai-rantai jadi panjang banget Rantai-rantai jadi panjang banget Begitu Kita lakukan prediksi Apa yang harus kita spendnya berapa Kita harus Menterka apa yang kita Kita kejar Kayak contoh tadi kan Follow up nya lumayan panjang tuh Dari exposure Terus habis itu leads Habis itu sampai qualified Dan segala macam Nah itu kan harus di define semua Kira-kira berapa persen tuh Berapa persen orang-orang Terexpos terus jadi leads Terus berapa persen orang dari leads Jadi qualified Terus berapa persen orang yang qualified Yang kemungkinan jadi deal Dan dari situ pun kita juga harus Tahu kira-kira waktunya berapa Time frame nya Misalnya orang-orang dari leads ke Qualified itu butuh time frame Sekitar 2 minggu ternyata Karena kan ada proses disitu Ada proses follow up Ada proses free consultation Terus setelah free consultation Kita juga ada Ada follow up nya lagi Nah itu kan butuh waktu Waktu berapa lama 2 minggu kah 3 minggu kah Atau mungkin sebulan Bergantung dari Biaya 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 konsultannya berapa Kalau biaya konsultan Di tempat gue Kebetulan gak tinggi-tinggi banget Jadi bisa cepat Tapi kalau Biaya konsultasinya Yang 6 ribu dolar per jam Itu pasti akan panjang Begitu Akan panjang Karena Ya managers akan Melakukan due diligence Due diligence nya cukup panjang Pasti Begitu Kalau gak deal di harga Ya salahnya kita Tidak bisa Membuat orang itu Merasa worth Dengan harga tersebut Salah di kita Kita tidak berhasil Membuat bisnis itu Merasa Oh harganya Segini memang Atau bahkan Membuat orang itu Merasa Oh segini ini murah Begitu Jadi Bukan salah di Bukan salah di kita Salah di kita Biasanya suka ada Disalahin Kau Ini harga lu Terlalu tinggi nih Jadi sebenarnya Masalahnya Disitu yang lo bilang tadi Iya Kamu tidak bisa Membuat Karena gini ya Harga Harga mahal atau murah Itu kan relatif Bagaimana Caranya orang itu Merasa Kalau harganya ini murah Bagaimana Caranya orang merasa Harga itu mahal Itu semua tergantung Dari emotion Dari orang tersebut Nah kalau Harga kita Memang segitu Bagaimana Caranya kita Membuat orang itu Merasa Oh ya memang Harganya segini Bahkan lu Kalau misalnya Lebih jago lagi Marketernya Lebih jago lagi Salah-salah Lebih jago lagi Bisa membuat Harga setinggi Ini itu murah Rasanya Oke ya Kurang lebih begitu Ceritanya Atau Kisah Kisah Dari seorang Digital Marketer Yang baru masuk Ke perusahaan Itulah kira-kira Apa yang harus dilakukan Untuk Mulai Mulai menyusun strategi Atau mulai Membuat Prediksi Mulai membuat plan Bagaimana cara Mendapatkan hasil Yang diinginkan Nah Buat murah-murah-murah-murah Di sini Yang masih Masih Greget banget Masih pengen banget Belajar tentang digital marketing Ya Make sure aja Follow di Instagram Dan subscribe di Youtube ini Karena Kita pasti akan update terus nih Kita akan update terus Seberkala Tentang Mana konten seputar digital marketing Dan tentunya Kalau pengen lebih cepat lagi Ya Follow aja Tekstik dari digital Kita juga update disitu Tiap hari Tentang digital marketing Tentang digital marketing I was about to be Tentang digital marketing Tentang digital marketing Tentang digital marketing